Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Pada kesempatan ini saya akan mereview Bagaimana sensasinya kita mengoding di browser Sebelum saya mulai Disini saya doakan kalian dalam keadaan sehat selalu Dan dilancarkan rezekinya Pertama-tama disini saya mengutip Tweet dari github New shortcut press .onanygithubrepo Apakah yang terjadi ketika saya menekan tombol titik di repository saya Kita akan mempaktikannya Disini saya mengambil contoh repository saya Ketika saya menekan tombol titik Apakah yang terjadi Dia akan meredirect ke domain github.dev Lalu username Lalu nama reponya Tampilan ini adalah tampilan yang tidak asing bagi kalian Para programmer Ini adalah VS Code Apakah kita bisa mengedit Di halaman ini Tentu bisa Kita tinggal mengklik filenya Lalu tinggal merubah Nah disini saya tidak merubah pada repository ini Saya akan mempraktikannya pada repo yang ini Mencoba fitur baru Oke Nah disini kita ibaratkan Ada user 2 yang mengoding di browser Dan user 1 mengoding di lokal Oke kita akan mengklon terlebih dahulu Passwordnya pakai ini Oke Warning you have clone empty No problem Nah Kita cek Oke ya Lalu kita buka visual studio code di lokal Oke saya ulangi lagi Disini kita ibaratkan user 1 Ngoding di vs code desktop User 2 dia ngoding di browser ya Seperti ini tadi Nah Oke kita akan membuat file Semisal redmi aja deh Redmi.md Lalu ini judul pertama Fitur baru dari git hub Kita save Tampilannya seperti apa Oke ya fitur baru dari git hub Lalu kita akan mempush Ke repository Kita add Commitnya first Commit aja Lalu kita akan push Nah Ya kita push Lalu kita akan refresh Repo ini Maka dia akan Ada perubahan Nah Lalu kita akan menekan tombol titik Bisa diibaratkan ini adalah user 2 Yang ini adalah user 1 ya Kita Tekan tombol titik Oke Ini adalah Tampilan dari repo yang ini Masih unloading Nah Oke kita klik filenya Ya fitur baru dari git hub Fitur baru ini Sangatlah Sangatlah berguna Bagi laptop Yang Spek Kurang Memumunit Atau Jika ada urgen Tanpa Harus Membuka Text editor Lagi Lagi Jadi lebih Gampang Noltingnya Di browser Oke ya Ini adalah perubahan yang saya Rubah di Browser Nah ini adalah auto save ya teman teman Jadi ketika Saya merubah ini Otomatis dia akan men-save Kita lihat perubahannya ya Nah Ketika Saya meng-commit Atau menambahkan Stack Ini file ini Kita stack Lalu kita commit Second time Nah Ketika saya meng-click ini Otomatis dia Akan Nge-push juga Ya Jadi beda sama Yang ada di Visual Studio Code Desktop Ketika kita perubahan Lalu kita Ini commit Lalu kita Ke-push dulu ya Kalau di Sini Dia langsung Ke-push Oke ya Kita Commit Nah Loading Oke ya Sudah berhasil Lalu kita akan melihat Repositorinya Nah Ini sudah Ter Update ya Jadi Ketika Kita mengubah File Otomatis Dia kesimpan Jadi auto-save Lalu Ketika kita Men Stack Change Lalu kita commit Otomatis Dia akan Mem-push Jadi Misalnya kayak Server Ketika Commit Itu langsung ke Push Jadi tanpa harus Seperti yang di lokal ini Harus nge-push dulu Semoga bisa dipahami Semoga bisa dipahami Lalu kita akan Mem-push Pada User 1 ini Atau di lokal Repo Oke Sudah Terupdate Lalu Lalu Ketika user 1 ini Membuat Branch baru Ya Ada kasus lain Kita new Branch Kita Ambil Develop Ya Di branch Develop Kita akan Membuat file Index HTML Laja Lalu kita TML 5 Gitu Oke H1 Tanks Git Bob Oke Lalu kita Akan Push New Branch Nyobain Branch Baru Oke Kita Push Ya Nah Press Develop Basis No Upstream Kita Harus Mem-please Si branch Ini Oke Lalu Kita kembali lagi Ke user 2 Atau orang yang Meng-moding di Browser Dia Harus Meng-click Ini Branch Bar Branch master Nah ini Otomatis Di Tampilan ini Dia akan Ter-update Branch nya Ini ada yang baru Ini Develop Kita Ke Tree Develop Tunggu Kita ada di Posisi Branch Develop Ini Index HTML Oke Lalu Lalu Pada user 2 Ini Semisal Ada Perubahan Test GitHub Lalu From A F Result My Oke ya Auto Save Jadi Nggak usah Ctrl S Kita Kesini Kita Update From AMG Gitu aja Nah Kita Push Lalu Kita Akan Membuat Pull request Ya Create pull request Gitu Nah Merge change From Dari Fitur Baru Ya Eh Branch develop Menuju ke Master Ini Judulnya Apa Deskripsinya Apa Lalu Ini adalah Perubahan Yang Dilakukan Oke Misal Kita langsung Create Aja Ya Nah Nah Pada Tampilan Nah Ini dia Ada Langsung Pull request Jadi Kita Bisa Melihat Atau Code Review Ini Exit Review Mode Kita Bisa Lihat Apa Aja Perubah Nya Itu Dari From My Perubahan Yang Terjadi Pada Branch develop Yang Akan Di Merge Ke Mine Atau Master Ya Oke Master Oke Kita Akan Ini Code Review Ya Kita Akan Review Jika Sekiranya Sudah Dispran No Conflict No Conflict Jadi Tidak Ada Conflict Jika Kita Refresh Apakah Terjadi Oh Tidak Ada Oke Ini Apa Refresh Sebentar Oke Kita Ke Bagian Ini Tadi Nah Ini GitHub Pull Request Develop Pull Request Yang Pertama Oke Reviewer Tidak Langsung Kita Berhasil Gitu Aja Lalu Comment Squash Atau Rebase And Merge Kita Merge Commit Aja Lalu Kita Comment Berhasil Ya Langsung Kita Ke Merge Pull Develop Create Merge Commit Oke Ketika Sudah Pull Request Apakah Kita Akan Menhapus Branch Jika Ya Kita Hapus Oke Maka Dia Akan Menghapus Branch Develop Deleted Key Exit Dia Akan Masuk Ke Branch Master Lalu Kita Akan Pull Juga Disini Kita Kem Master Dulu Lalu Kita Pull Maka Dia Akan Menghapus Branch Develop Karena Ini Adalah Lokal Maka Dia Tetap Jadi Ketika Kita Ke Develop Ada Perubahan Lagi Maka Dia Disini Juga Teraput Branch Develop Cuman Disini Dia Tidak Ada Branch Develop Di Server Utama Kit Oke Review Yang Selanjutnya Yaitu Kita Ada Extension Apa Yang Dibutuhkan Disini Ada JS HTML Snips Jadi Markup Itu Tinggal HTML 5 Langsung Ini Dan Lain Lain Tinggal Pilih Sesuai Kebutuhan Ini Run Debug Or Available Dis Environment Jadi Debug Apapun Ini Search Oke Disini Dari Ini Domain Itu Adalah Fitur Dari Code Space Jadi Ini Adalah Coding Di Cloud Jadi Semua Build Itu Ada Di Cloud Biasanya Disini Kita Meranyakan Di Local Kalau Misal Spek Kurang Mempunyikan Pasti Akan Lama Nah Di Code Space Ini Dia Melakukan Build Atau Menjalankan Terminal Itu Di Cloud Jadi Disini Bisa Dilihat Ada 2 Core Sampai 32 Core Ini Sangat Membantu Bagi Kalian Yang Memiliki Device Yang Kurang Mempuny Cuman Ya Gitu Ini Komersil Teman Teman Jadi Ada Harga 2 Core RAM 4GB Itu Harganya 0,18 Dollar Per Hour Jika 32 Core Itu 2,8 Dollar Per Jam Oke Ini Ada Ini Masih Ada Free Trial Sampai September Tanggal 10 Jadi Kalian Bisa Mencobanya Oke Kita Lihat Frequency Ask Bagaimana Saya Mendapatkan Access Code Space Ini Masih Rolling Out Progressive Agust 11 Agustus Yang Lalu Barusan Release Lalu Does GitHub Use Code Space GitHub Use Code Space Build GitHub Dotcom Jadi Bisa Dilihat Explainer Nya Disini Bagaimana Kita Bisa Menggunakan Code Space Menggunakan Code Space Kalian Bisa Baca Sendiri Lalu Apa Itu GitHub Dot Dev Nah GitHub Dot Dev Itu Adalah Ketika Mengklik Mengklik Tombol Titik Di Repo Manapun Maka Dia Akan Mengedit File Bisa Dibarat Mengedit File Dengan Tampilan Visual Studio Code Kapan Kapan Saya Menggunakan Code Space Di Personal Repo Nah Ini Kita Akan Menulis Informasi Bagaimana Individual The Future Masih Belum Di Informasi Lebih Lanjut Ya Teman Beta Masih Versi Beta Will Continue To Have Akses Code Space Lalu Apakah Bisa Menjalankan Secara Lokal Code Space Ini Dijalankan Pada Data Center Atau Di Cloud Istilahnya Jadi Tanpa Perlu Device Kita Yang Merunning Build Kita Misal Kayak NoxJS Build Agak Memakan Memory Maka Di Code Space Ini Dia Akan Menjalankan Di Server Atau Di Cloud Sana Gitu Jadi Ketika Kita Menjalankan Ini Itu Sebetulnya Free Ya Teman Teman Cuman Kalau Menjalankan Terminalnya Ya Itu Akan Menggunakan Code Space Ini Dia Akan Mengkomersilkan Jika Menggunakan 2 core Dan Ini Maka Harganya Seperti Ini Jadi Kesimpulannya Dari Saya Yaitu Ini Sangat Membantu Bagi Teman-teman Yang Sifatnya Urgent Jadi Mungkin Di hp Bisa Dicek Tinggal Ketik Domain Username Lalu Nama repo Apakah Bisa Atau Layoutnya Seperti Apa Kita Coba Disini Ini Ini Karena Kita Coba Tampilan Mobile Seperti Apa Hasilnya Nah Ctrl Shift I Oke Ini Ada Tampilan Mobile Ya Teman-teman Nah Kita Bisa Lihat File Oke Kita Klik Kita Hidden Kita Rubah Gitu Ya Wah Ini Sangat Sangat Wow Sekali Jadi Kesimpulannya Adalah Gunakan GitHub.dev Yang Ini Itu Ketika Ada Urgency Misal Senior Kalian Pengen Disuruh Rubah File Ini Dan Ketika Itu Kalian Juga Lagi Di Luar Nah Kalian Bisa Merubah Perubahan File Itu Di HP Kalian Masing-masing Tapi Minusnya Yaitu Kita Tidak Bisa Testing Karena Ya Itu Tadi Pada Contoh Kali Ini Dia Hanya Merubah Menambahkan File Aja Merubah Update File Aja Tanpa Merunning Kan Kita Tidak Tahu Hasilnya Seperti Apa Kalau Gerani Gitu Jadi Kesimpulannya Ya Sangat Membantu Sangat Sangat Membantu Nah Disini Juga Saya Mengenalkan Ada Fitur Ada Yang Lain Juga Cuman Di Ini Pakai Domain GitHub 1s Ya Teman Teman Nah Itu Yang ini Itu hasilnya Sama Cuman Yang ini Itu Yang membuat Dari komunitas Ya Teman Teman Oke Kita Tunggu Bedanya Apa Sih Oke Kita Lihat Ya Teman Teman Kok Lemut Ya Oh Iya Ini Gak Bisa Apa Namanya Private Repo Ya Saya Baru Nyadar Oke Kita Lihat Histori Saya Yang Sebelumnya Itu Ini Aja Dari Mas Mas Zipan Saya Pernah Ngoprek Ngoprek File Nah Ini Adalah Public Repo Ya Jadi Domain Ini Domain GitHub 1s Ya Itu Yang Yang Membuat Itu Adalah Communitas Atau Istilahnya Kayak Project Open Source Gitu Tapi Minusnya Disini Adalah Gak Bisa Merubah File Ya Semisal Ada Project Ku Project Saya Yang Open Ya Semisal Ini Aja Yang Misalnya Open Public Repo Apakah Bisa Diedit Semisal Redmi Aja Oh Ya Cannot Edit In Red Only Editor Open Review Open Lusat Open With Copy Path Cannot Edit In Red Only Editor Ini Bisa Open File Sama Seperti Yang Lain Ya Ini Ada Terminal Ini Terminal Masuk Kemana Ini Configure Oh Ini Ini Ada Ini Juga Anu Apa Namanya Branch Nya Gitu Sebenarnya Amir Sama Cuman Saya Kok Dari Dulu Masih Belum Bisa Mengakses Private Repo Pake Domain Jika Ada Kesalahan Mungkin Bisa Langsung Komentar Bisa Langsung Komentar Apabila Dari Kitab 1S Ini Bisa Dibuka Di Private Repo Silahkan Di Comment Bagaimana Caranya Oke Saya Sangat Mendukung Saya Sangat Sangat Terbantu Jika Ada Ini Kitab Publik Repo Maupun Private Repo Sangat Sangat Wow Oke Itu Cukup Sekian Dari Video Saya Untuk Kesimpulan Lebih Lanjut Kalian Bisa Menyimpulkannya Masing Masing Disini Saya Hanya Menjelaskan Apa Yang Saya Tahu Oke Kurang Lebihnya Saya Minta maaf Apabila Ada Salah Kata Saya Memaaf Sebesar Besarnya Jaga Kesehatan Jaga Imun Dan Jaga Kesehatan Bukan 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 Si merah Oke Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih